Dalam pidato komitmennya Paslo nomor urut 3, Ganjar Mahfud bercerita adanya rumor bahwa Ganjar Mahfud akan melibas pengusaha. Ganjar menkonfirmasi justru akan memberikan kepasian hukum agar mereka lebih nyaman berusaha. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu. Yang sangat saya hormati, Tua KPK, Panawawi, Berserta Surujajaran. Dewan Pengawas, para Capres, Cawapres, Pak Anies, Pak Muhaimin, Pak Prabowo, Pak Gibran. Tentu hadir di sini yang mewakili Pak Kapolri, Pak Jaksa Agung dari bawah seluruh. Seluruh hadirin yang sangat saya hormati, sangat saya muliakan, partai-partai pengusung yang hari ini juga ikut hadir. Suatu ketika saya bertemu dengan anak buah, pangkapnya rendah. Saya bertanya sangat simpel sekali. Kenapa Anda korupsi? Disuruh, Pak. Kalau kamu disuruh, pimpinanmu minta, katakan seratus. Berapa yang kamu cari? Dua ratus, Pak. Yang seratus buat siapa? Buat saya. Saya bagi kepada teman-teman. Lalu apa yang terjadi? Yang terjadi nanti akan ditiru oleh semuanya. Bapak Ibu, cerita pendek ini, kemudian saya balik, saya dalami lagi. Bagaimana menurut Anda kita harus mencegah korupsi? Gampang, Pak. Ada teladan atau contoh dari pimpinan tidak? Pak, kalau tidak ada, jangan mimpi tinggi-tinggi, jangan ngomong muluk-muluk. Karena itulah sebenarnya praktek yang dihadapi dalam birokrasi. Bapak Ibu sekalian, kejadian itu kira-kira di tahun 2014. Dan di tahun 2013 KPK pernah datang dalam sebuah kontestasi pilkada di Jawa Tengah. Sebuah pertanyaan dicampaikan pada calon-calon kira-kira seperti ini. Suasana lebih pada dialogis. Dan pada saat itulah semua punya komitmen tinggi. Maka sebenarnya yang kita tunggu adalah bagaimana praktek itu berjalan. Maka Bapak Ibu, yang sangat saya hormati, saya senang hari ini saya bisa bersama Pak Mahfud. Saya punya beberapa slide yang bisa saya ceritakan. Pada saat saya bertemu dengan pengusaha, awalnya terjadi cerita atau rumor sebahwa, ya kalau Pak Ganjar dengan Pak Mahfud jangan-jangan ini dilibas semuanya ini. Kalau kami mengkonfirmasi kepada para pengusaha, benarkah kejadian itu, benarkah perasaan itu yang Anda rasakan? Tidak Pak. Kalau kami berusaha dan ada kepastian hukum, maka pada saat itulah sebenarnya kenyamanan kami akan terjaga. Kami hanya memberikan contoh saja, bahwa komitmen itu ditunjukkan dengan evidence base, dengan sebuah bukti seperti apa yang tadi ditampilkan di depan. Yang berikutnya juga, bagaimana kemudian dari komitmen itu, mesti kita wujudkan dalam gerak nyata. Kami sebut sebagai gaspol. Menggandakan anggaran, bagaimana caranya pertumbuhan ekonomi dihitung betul-betul, bermanensi dilakukan, hukum ditegakkan. Pasti pendapatan akan mengalir dengan baik, karena potensi kita tinggi. Yang berikutnya adalah sikat KKN. Dan birokrasi dipoles dengan digitalisasi. Karena kalau regulasi sudah baik, sistem kelembagaannya sudah baik, maka aktor yang mesti kita pilih juga harus baik. Maka pada tingkat berikutnya, Bapak-Ibu, kami punya beberapa catatan yang bisa saya sampaikan kepada Bapak-Ibu sekalian. Inilah,